Manajemen Bank Negeri lengkap direksi komisaris IT dan pokoknya lengkap yaitu kami mempertanyakan tentang terjadinya skimming skimming yaitu kejahatan eksternal perbankan yang baru-baru ini terjadi, saya rasa teman-teman juga sudah memberitakan nah setelah kami melakukan hearing tadi ternyata manajemen Bank Negeri sudah melakukan antisipasi antisipasinya pertama, memeriksa seluruh ATM Bank Negeri apa yang diperiksa? kamera-kamera yang melakukan pencurian data masalah karena berdasarkan analisa IT-nya tindakan ini terjadi karena adanya terjadi pencurian data nasabah melalui ATM yang berdasarkan pemeriksaan itu terjadi di tiga ATM yang ada di Kota Padang itu ininya nah transaksinya terjadi di luar daerah Sumatera Barat ada di Bali di Malang di Pulau Kota dan sebagainya kemudian Bank Negeri sudah membuat laporan terjadi tidak berani ini kepada penurusian karena kita menyarankan juga supaya dibuat laporan agar ada perhatian dari pihak penurusian karena ternyata bukan hanya Bank Negeri saja yang mengalami ini juga Bank Rio Kepri juga mengalami ini tapi kami dari hari ketiga tenang artinya tenang bagaimana? karena pihak hari ini seluruh laporan kerugian dari nasabah yang masuk akan diganti dalam waktu tiga kali 24 jam jadi kami kenal artinya nasabah atau masyarakat kita tidak dirugikan dengan kejadian ini ya itu yang perlu kemudian transaksi perbankan di Bank Negeri juga tidak mengalami kemuduran itu artinya apa? artinya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bank Negeri masih terjaga karena manajemen Bank Negeri segera mengantisipasi dan secepat segera pula tahu tentang terjadinya tindakan ini saya rasa demikian silakan kalau ada yang bertanya kami dari Komisi 3 meminta Bank Negeri menjadikan kejadian ini sebagai membentuk evaluasi total ya jadi macam-macam tadi disampaikan oleh anggota anggota Komisi 3 diantaranya itu supaya di Bank Negeri dibentuk ada tim khusus memantau CCTV yang ada di ATM-ATM karena dari rekaman CCTV yang terlihat di 3 ATM itu memang orangnya terlihat yang memasang card reader itu pembaca itu di ATM itu tetapi setelah diperiksa sekarang sudah tidak ada lagi jadi menurut manajemen itu biasanya dipasang satu hari dan dapat sekian data nasabah sudah dicoba lagi nah jadi kita minta ke depan ini supaya ada tim yang hanya memantau itu saja CCTV itu apa gunanya CCTV kita sampaikan kalau tidak pernah dilihat ya dan ini masalah ini bukan masalah yang luar biasa karena banyak bank yang sudah mengalami tadi apa menurut catatan ada ini 11 bank yang sudah pernah mengalami ini jadi memang modusnya demikian mereka menaruh kamera di ATM itu kemudian ketika orang memakai ATM maka pindahkan data orang itu di kamera itu nah itu modusnya makanya saran tadi kita sampaikan memang selama ini Bank Negeri jadi menyampaikan supaya keluarga nasabah sering-sering mengganti pin jadi pin ATM-nya sering diganti atau kalau enggak tidak usah pakai ATM pakai Pembanking kan bisa sekarang pakai HP bisa ngambil uang di ATM tanpa kartu ATM nah jadi tidak apa risiko-risiko risiko-risiko data nasabah dicuri itu jadi berkurang ya kalau kita pakai HP mengambil uang di ATM tapi pakai HP enggak pakai kartu begitu jadi ini apa yang kami kuatirkan itu kalau kejahatan itu melibatkan kejahatan itu yang berbaik itu yang kami kuatir ternyata tidak sudah diperiksa semua tidak ada ini hanya orang yang mencuri data nasabah kita yaitu skimming nominalnya sampai hari ini yang pasti belum ada yang melapor 141 nasabah yang melaporkan lagi begini setelah nasabah ini melapor Bank Nagari meminta bukti-bukti ya kan kan tidak semua laporan juga langsung diganti dan buktinya itu apa ada SMS banking notifikasi bahwa terjadi transaksi dari rekening dia ke mana jadi yang sampai hari ini yang sudah melakukan itu 141 dan dari 141 itu diperkirakan masih diperkirakan angkanya itu sekitar 1,5 ya itu baru yang dari 141 nah sampai hari ini Bank Nagari masih membuka posko pelaporan jadi kita harapkan mudah-mudahan cuman ini beberapa hari ini sudah mulai sepi katanya nah hanya itu yang masuk 151 nasabah lokat rejel itu dianggung ada rekaman karena ada CCTV ya kan itu yang pertama kedua kenapa tidak bersama dengan management menanti saya dengar nanti jam 2 mungkin di Bank Nagari ada komersi berjuta dan ini khusus dari sisi kami sebagai pengawas kami sebagai lembaga DPD mitra kerja Bank Nagari pengawas yang melakukan pengawasan di situ nah dari sisi kami sebagai penanggung jawab pengawasan itulah yang kami sampaikan kepada kawan-kawan kan artinya setelah kami lakukan pengawasan tadi berapa jam itu dan kami minta data lengkap nah menurut komisi tiga tidak ada terjadi gejolak yang sangat mengancam kepada transaksi bisnis Bank Nagari itu disumpulan kami dasar dan kami DPD tetap mensupport dan mendukung Bank Nagari untuk mesejahterakan masyarakat Sumatera Barat melayani UMKM Sumatera Barat karena inilah bang milik kita bersama termasuk kantornya semua pemilih yang terkecil ada 300 ribu kita memperkirakan itu yang yang 60 juta itu tidak mempunyai aplikasi SMS banking sehingga ketika dananya ditarik dia tidak tahu kalau ATMnya tersedot mengenai pelaku ini kalau kita lihat dari CCTV itu orang luar bukan orang Indonesia tapi digampingi dengan orang Indonesia pelaku yang memasang alat skimming itu itu bukan orang Indonesia dari face mukanya tapi yang di belakang bang nagari jadi dari segala sisi ya kan baik itu management baik itu apa ATMnya kemudian CCTVnya teknologinya supaya ini diekorasi itu yang kami minta terus terhadap kerugian yang dilangin nasabah dimana? kerugian kami minta bang nagari menanggung nasabah tidak boleh dirugikan lima perak pun karena itu aturan undang-undang perbankan jadi nasabah ya terdiri dalam undang-undang perbankan itu paling lambat 2 dalam 20 hari harus dilakukan ini enggak bang nagari sampaikan 3 kali 24 jam kita akan ganti uang nasabah itu total berapa banyak ini laporan dari laporan yang sudah masuk 141 nasabah dari 141 itu potensinya ya potensinya itu sekitar 1,5 miliar itu potensi belum-belum ini lagi jadi kan ini sekarang dari laporan yang masuk itu bang nagari memeriksa ya kan berikut bukti-bukti yang dibawa nasabah itu bukti-buktinya cukup langsung diganti ada dosa untuk mengganti orang bertanggung jawab kejabat yang terkaitnya ini enggak melibatkan pejabat orang luar maksudnya bertanggung jawab terhadap kebobolan ini ini bukan kebobolan ini skimming 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 itu orang luar yang melakukan kejahatan perbankan jadi bukan jangan kalau kebobolan itu berarti ada orang dalam ini ada orang kalau orang luarnya dari mananya nah itu lagi dibikin laporan ke polisi rekamannya ada gambar orangnya jelas ini kan gambar orang jelas ini saya jangan buka lah ini kan biar ke polisi nanti yang mencari nanti kita buka dia wah dia wah gambar gue masuk jadi biar nanti polisi bekerja nah karena ini sudah dibikin laporan resmi malah tadi saya katakan kalau perlu laporan itu ke Mabas Polri dan ajak bank-bank lain kebetulan dalam waktu bersamaan ada bank Rekipi juga yang kena nah ajak bikin laporan sama-sama supaya ada atensi dari hearing tadi apakah ATM tunggal atau ATM bersama di Bombolan ATM bersama ada tanya dia ambil dari ATM bank nageri yang ada di Kota Patang di Junia dia mengambil ruangnya di ATM bersama transaksinya bukan di Sumatera Maret di luar Sumatera Maret jadi bukan orang Sumatera Maret ada tanya diambil di ATM nah ada tanya diambil dari sini dan itu berdasarkan rekaman CCTV yang dapat sama bank nageri jadi kelihatan orangnya itu ATM-nya ATM di Aukduri sama di Bombolan itu ada tiga tempat itu datanya itu kemudian transaksinya macam-macam ada di Bali ada di Malang ada di Subang ada di Kuala Maret jadi melalui ATM bersama jadi dia gini nih tadi dijelaskan menjemen kartu ATM itu ada dua dia ada magnetic strip ada yang chip nah yang bisa di apa itu magnetic strip itu nah ini sekarang sama bank nageri sudah dimatikan yang magnetic strip jadi udah gak bisa lagi jadi udah gak bisa insyaallah tidak akan ada lagi kejadian yang begini karena magnetic stripnya udah dimatikan dari teknologi bank nageri yang akan terpusat oke makasih terpusat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati